Halo teman kece, balik lagi bersama Kak Rina Kali ini kita akan membahas soal matematika minat kelas 11 Topik faktorisasi polinom Subtopiknya adalah teorema sisa dan teorema faktor Nah disimak ya teman kece, langsung aja yuk kita lihat ke soalnya Pembagian suku banyak 2x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 Kurang 3x kuadrat ditambah 5x tambah b Oleh x kuadrat min 1 Menghasilkan sisa 9x tambah 6 Maka nilai A dan B berturut-turut adalah Oke kita ketahui polinomial yang kita punya disini ada 2x pangkat 4 Tambah ax pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 5x tambah b Pembagiannya adalah x kuadrat min 1 Dan sisa baginya adalah 9x tambah 6 Nah oke kita ingat lagi bahwa bentuk umum polinomial adalah Fx sama dengan px dikali hx ditambah sx Dengan pxnya adalah pembagi, hxnya adalah hasil bagi, dan xxnya adalah sisa dari pembagian itu Nah kita ketahui bahwa fx atau polinomial kita itu dibagi oleh x kuadrat min 1 menghasilkan sisa 9x tambah 6 Maka kita punya persamaannya adalah Fx sama dengan x kuadrat min 1 dikali hx tambah 9x tambah 6 Kita substitusikan fxnya Sehingga 2x pangkat 4 tambah ax pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 5x tambah b Sama dengan x kuadrat min 1nya kita faktorkan sehingga kita punya x min 1 dikali x plus 1 dikali hx ditambah 9x tambah 6 Nah untuk membuat 0 bagian x min 1 dikali x plus 1 dikali hx Kita substitusikan x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1 Oke secara bertahap yang pertama kita substitusikan x sama dengan 1 Sehingga kita peroleh 2 ditambah a dikurang 3 ditambah 5 tambah b itu sama dengan 0 ditambah 9 ditambah 6 Sehingga kita punya persamaan a tambah b sama dengan 11 Nah selanjutnya kita substitusikan untuk x sama dengan negatif 1 Sehingga kita punya persamaan disini Negatif a ditambah b sama dengan 3 Nah kemudian kita lakukan eliminasi terhadap persamaan yang sudah kita peroleh tadi Sehingga kita peroleh disini a tambah b sama dengan 11 Negatif a tambah b sama dengan 3 Kita lakukan eliminasi terhadap b Makanya kita kurangkan disini sehingga kita punya 2a ditambah 8 Berarti nilai a nya adalah 4 Nah kemudian kita substitusikan a sama dengan 4 ke salah satu persamaan untuk menemukan nilai b A tambah b sama dengan 11 Berarti 4 tambah b sama dengan 11 Berarti b nya sama dengan 7 Nah jadi nilai a dan b berturut-turut adalah 4 dan 7 Atau pilihan jawaban yang A ya teman kece Nah gimana nih teman kece Mudah kan? Nah sekarang teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi Langsung daftar di website kejarcita.id Atau bisa juga langsung download aplikasi Kejar Cita di Playstore Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rais Cita Terima kasih telah menonton!